Dinas Sosial Kabupaten Madiun mengakui pembagian bantuan sosial ke para pasien disabilitas yatim piatu, ODGD, tona sosial, lansia masih jauh dari cukup. Hal ini diakibatkan minimnya anggaran yang mengucur ke Dinas Sosial dari alokasi APBD. Minimnya anggaran di Dinas Sosial Kabupaten Madiun masih menjadi penyebab tidak meratanya penyaluran bantuan sosial. Sehingga penyaluran bantuan sosial khususnya pada penyandang disabilitas, yatim piatu, ODGJ, napsa, dan tona sosial lainnya masih minim. Saat ini Dinas Sosial terus berupaya untuk menambal kekurangan tersebut baik dari anggaran pusat dan provinsi. Anggaran APBD Kabupaten Madiun masih jauh dari cukup untuk membantu mereka yang dibina Dinas Sosial seperti penyandang disabilitas. Dari jumlah disabilitas di Kabupaten Madiun sebanyak 5.000 orang lebih, APBD baru bisa membantu sebanyak 610 sasaran. Sedangkan di tahun 2022 ini turun sebanyak 360 orang, begitu juga ODGJ. Sebenarnya penyandang sosial itu sudah berusaha semaksimanya. Mungkin masyarakat para pemerlu pelayanan kecahteran sosial itu bisa dibantu. Baik itu berupa bantuan bangan, bantuan, bantuan, bantuan sosial yang lain itu kita ubahkan itu dapat. Tapi karena memang ada keterbatasan dana, sehingga kita waktu mengusulkan itu tidak akan sepenuhnya setelah kita dipenuhi. Meski anggaran di bidang rehabilitasi sosial minim, namun untuk bantuan sosial dari BPNT dan PKH yang berjumlah 90.000 kakak lebih, kini hampir semuanya tercover.